Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua berjumpa lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Sebelum lanjut menonton video ini alangkah baiknya bila sahabat semua men subscribe dan like video ini Pada video kali ini mengisahkan tentang sejarah singkat Kerajaan Ternate Kerajaan Ternate, sejarah, letak, masa kejayaan, dan peninggalan Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini Ketika didirikan oleh Bab Mas Hur Malamu pada 1257 Masehi Kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga Kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum tahun 1432 sampai tahun 1486 Masehi Dalam perkembangannya, Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Babullah tahun 1570 sampai tahun 1583 Masehi Selain berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan, memperkuat angkatan militer, dan memajukan perdagangan Sultan Babullah juga gigih melakukan perlawanan terhadap Portugis Meski sempat jatuh ke tangan VOC, Kerajaan Ternate masih ada hingga saat ini Sultan Ternate sekarang bernama Sultan Hidayatullah Syah bin Mudafar Syah Yang dinobatkan pada tanggal 18 Desember tahun 2021 Sejarah Singkat Kerajaan Ternate Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan empat kampung Yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momole Empat kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan Tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah Sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, ataupun China Seiring ramainya aktivitas perdagangan, ancaman dari para perompak pun semakin meresahkan Setelah dilakukan musyawarah, para momole sepakat menunjuk momole Ciko sebagai kolano atau raja mereka Sejak 1257 Masehi, momole Ciko resmi menjadi raja pertama Kerajaan Ternate dengan gelar Bab Mas Hur Malamu Kerajaan ini terletak di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara Masuknya Islam ke Ternate, agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14 Sedangkan keluarga kerajaan baru secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan kolano marhum Tahun 1432 sampai tahun 1486 Masehi Kikayat Ternate menyebutkan bahwa ketika kolano marhum berkuasa Datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Hussein yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab Hal itulah yang membuat raja, keluarga kerajaan, dan masyarakat Ternate semakin tertarik untuk memeluk Islam Kolano marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam Sedangkan putranya, Zainal Abidin, yang berkuasa antara tahun 1486 sampai tahun 1500 Masehi Mulai memperlakukan hukum-hukum Islam Setelah bertransformasi menjadi kesultanan Islam Gelar kolano atau raja kemudian diganti dengan sultan Masa kejayaan kerajaan Ternate Pada abad ke-15, kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat Terutama di bidang perdagangan dan pelayaran berkat kekayaan rempah-rempahnya Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis Yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng São Paulo di Ternate Setelah peperangan selama beberapa tahun Bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada 1577 Masehi Ketika Sultan Babu Loh berkuasa Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat Selain itu, Sultan Babu Loh tahun 1570 sampai tahun 1583 Masehi Juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan Di bawah pemerintahan Sultan Babu Loh, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik Pencapaian tersebut membuat Sultan Babu Loh dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni Kemunduran Kerajaan Ternate Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Babu Loh wafat pada 1583 Masehi Tidak lama kemudian, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada 1606 Masehi Kehidupan politik Kerajaan Ternate pun semakin kacau saat VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa Barat lainnya Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate Menjelang akhir abad ke-17, Kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC Hal inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya Kerajaan Ternate, meskipun Kerajaan ini tidak benar-benar hancur Peninggalan Kerajaan Ternate, Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jami Kesultanan Ternate, Kompleks Pemakaman Sultan Ternate, Benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate alat-alat perang, Singgasana Raja, Al-Quran Tulisan Tangan Raja Terima kasih sudah menonton video ini Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini